Intro Halo Nexter dan pembaca setia Jabar Publisher.com Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 3 Cirebon yang biasa dikenal dengan MAN Buntut Pesantren kini dipimpin oleh Kepala Madrasah Dr. Andeshaji Imron Roshadi MAG dimana sebelumnya Pak Imron begitu dia akrab di Sapa menjabat sebagai Kepala MAN 4 Cirebon atau MAN Ciledung banyak prestasi ditorehkan hasil dari kepemimpinannya salah satu yang paling monumental adalah bisa disertifikatkannya tanah milik sekolah dengan terbitnya sertifikat ini Kiprah Pak Imron jelas telah menambah aset kemenang GRI sebesar puluhan miliar rupiah sedikitnya sebanyak 9 rombel atau 9 kelas telah dibangun sejak masa kepemimpinannya hal ini guna menunjang efektivitas kegiatan belajar mengajar yang lebih nyaman guna menggali lebih dalam program yang telah dilakukan dan serangkaian rencana strategis yang akan dilakukan tim JP menetangi langsung MAN 3 Cirebon jadi berdasarkan SK saya dimutasi dari MAN 4 Cirebon yang dulu dikenal dengan MAN Ciledung itu tanggal 15 Januari tahun 2021 itu artinya sampai hari ini kurang lebih saya sudah 2 tahun setengah berkenaan dengan itu tentunya saya sebagai manajer tentunya melakukan swat baik dari segala instruksatur dan segala sumber daya yang ada di MAN 3 ini dan tentunya karena saya diminta untuk memanaj madrasah ini notabene nya adalah tempat belajar maka salah satu yang paling urgent adalah tempat belajar atau yang disebut dengan kelas maka secara kebetulan saya itu ya bisa dikatakan lahir dari sini tinggal di sini dulu juga sekolah di sini jadi CPNS di sini PNS di sini pernah menjadi guru menjadi wali kelas menjadi bendahara pernah menjadi waka sehingga akhirnya kemudian saya dipercaya sebagai saat ini sebagai pola madrasah jadi bahasa saya apal-gopal dengan potensi yang ada di sini yang dulu ketika saya testing di umat buntuk pesantrian itu gedung sudah berdiri Hai ada tiga Hai dan saya lihat gedung itu ya dengan seusianya 40 tahunan ya kalau orang saja 40 tahun sudah tua ya apalagi gedung dan saya lihat masih amat sangat atasnya kurang ideal untuk proses pembelajar maka dengan sekuat tenaga saya upayakan maka Alhamdulillah di tahun pertama kemudian saya melakukan rehab total kelas yang tiga lokal itu yang dulu ketika saya sekolah di sini tempat testing saya itu saya bikin dua lantai Alhamdulillah terwujud plus dengan meblernya tiga kelas kemudian saya pun akhirnya karena juga melihat bahwa kelas yang lain pun sama di tahun kedua pun saya melakukan Hai upaya peningkatan mutu lagi seharap kelas berupa kelas lagi kelas yang ada saya dapatkan lagi dua lantai lagi sehingga akhirnya dalam dua tahun saya merehab tiga 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 sembilan kelas yang sudah bisa dipakai sampai hari ini delapan kelas dan Alhamdulillah memasuki tahun yang ketiga ini saya juga lagi merehab tiga kelas lagi sehingga Insyaallah tahun ini diharapkan paling akhir saya menargetkan akhir Oktober jadi awal November sudah selesai akan terdiri dari dua lantai lagi maka bisa memastikan man butut semuanya sudah dua lantai semua tentunya ini kan ada kelas yang lebih maka sesuai dengan kebutuhan baik sarana olahraga maupun upacara saya akan mengajukan penghapusan tapi sebelum penghapusan saya sudah mengganti dulu saya lagi mengajukan dua kelas terdiri dari tiga kelas tiga tapi gantinya sudah ada sehingga nanti tidak akan mengganggu proses belajar sehingga nanti lapangan itu semakin luas halaman juga semakin terkata tim JPNX TV dan tim Jabar Publisher.com melaporkan terima kasih telah menonton! Terima kasih.